Hai ke last but not least welcome back to mighty diecaster Oke apakah kita apa yang akan kita review atau kok kita sama yang lain kita review ini dia Hot Wheels premium seri Boulevard jadi apa yang goib pasti kalian sudah tahu pasti jaser kenapa ya kalau Hot Wheels premium itu kak kalau ada yang hot gitu pasti enggak akan ada di kantor yang tahu silahkan terus dikomkomentar soalnya masih gitu guys kalau ada yang hot gitu mesti enggak ada di gantungan I don't know why tapi kalau ada yang tahu silahkan tulis lagi dalam komentar jadi ini adalah seri Boulevard Mercedes-Benz 1991 Mercedes-Benz G-Class nomor 15 ini apa ya atau dia nomor ke-15 ini Advox mobilnya bagus Advoxnya bagus pokoknya sembah jabak ada ponjek GTO keren sih ini pengen air geyser Ford GT dan ini yang Mercedes-Benz Mercedes-Benz di seri Boulevard mungkin ya koleksi jika salah metal collectors Hunigan Magnusson Hoosier Sumit VW Ford dan GM ini dia mobilnya keren keren atoknya bagus saya suka atoknya walaah enggak perfect bukanya gini enggak perfect guys nah itu dia Oke kita open ini bisa dibuka nggak itu yang saya bikin penasaran bisa guys bisa dibuka oke langsung saja kita review dan spionnya janya ada kacanya enggak enggak ada Oke cuman silver gitu silvernya dia glittery sedikit tapi bagus glitternya enggak seberapa banyak obal banyak banyak kayaknya guys ini ada garis dari depan ke belakang hitamnya kok di-endledore kalau emang-endledore terlet malakarnya wih ya di-endledore sampai dari depan sampai belakang ini ada handle doorknya juga ada ukirannya atas gua ada sedikit detailing-detailing seperti itu titik-titik terus ada ini apa ini taruh eh buat bukanya ya mungkin ya dan atasnya gini Hai apa ini namanya enggak tahu terus ini belakangnya pokoknya penutupan belakang guys ada gininya ya nggak mijit ya kalau bisa dibukakan bagusnya bisa dibuka tuh bisa guys Wah nah itu dia enggak cakap ternyata bisa dibuka Oh siapa tadi ngomong bisa dibuka keren guys bisa dibuka guys jadi kalian pasti enggak 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 ada yang tahu kan kalau masih ini bisa dibuka ini adalah penemuan terbaru masih bisa dibuka Mercedes ini di cup at-pan belakang ini ada tulisan Merci nya keren Mercedes Bench kecil itu enggak fokus nah itu Mercedes Bench di belakangnya kecil banget ini dan ini sampingnya banyak karet ya baiknya itu kaleng kalengnya batul sapinya ini ada ukirannya eh ukiran bit a semacam detailing hoodnya kayaknya ini enggak dibikin rata gitu aja ada peninggian-peninggiannya terus ini apa ini Oh ini lampu guys disini ada lampunya ada diukir juga ya ada ada ukirannya lampu dari tampu kiri-kanan ada tengahnya ini ada logo dari Mercy tuh keren ada grillnya bumper bawah ada hitam jadi ini ada kacanya sampingnya tapi enggak ada kacanya dalamnya ada langsung setir ada kursi ke sini ada semacam keginian keren bikin macu terus ada bangku belakang ya keren deh pasti kalian belum tahu kalau ini bisa dibuka gini guys nomor terbaru ya guys Oke ini dia yang sini sama aja sama-sama sama yang sebelah situ enggak ada bedanya Oh ini ada detailing apa ini tampu ya detail lampu belakang tampu ada bumpernya bawah oke balik Hot Wheels Mercedes-Benz G-Class tahun 2018 ya ya 2018 seperti ini banyak karet Oke ada dua revet Oke seperti ini dia mana tadi pokoknya nah dan ini ada boknya bisa dipasang lagi tapi agak nah susah guys dia seret banget nah nah itu dia keren banget bisa dibuka-tutup jadi ini worth yang untuk dicop ya karena bisa dibuka-tutup kayak nget karena itu ini worth untuk dicop kalau kalian nemu silahkan dicop bagus banget di class ini and jangan lupa like comment and subscribe thank you for watching ini last but not least ya hot wheel mungkin ada akan ada tulang lain lagi di kemudian hari silahkan tulis di kolom komentar jika kalian mau what will lagi nih atul terakhir dalam sesi hotel yang sekarang see you on next video thank you for watching guys bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati